Intro Koalisi Maju Bersama mendapat tambahan dukungan dari Partai PKS yang resmi bergabung untuk menambah kekuatan mendukung pasangan Eti Herawati dari Partai Nastun dan Suhendrik dari Partai Gerindra sebagai bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cerbon pada Pilkada 2024 Sekretaris DPD Partai Nastun kota Cerbon Harissa Putra Ghani menjelaskan bakal paslon dipastikan sudah patent dan tidak akan ada perubahan sampai nanti proses pendaftaran Kita kedambahan satu akuta daripada Polisi Maju Bersama yaitu PKS Jadi resmi hari ini Polisi Maju Bersama isinya adalah Custom, Keringra, PKS, dan Sanggurah serta PSI dan Alhamdulillah jika tidak ada halangan tanggal 23 Agustus 2024 kita akan deklarasikan pasangan Eti Herawati Berarti total lima partai ya? Hari lima partai kemungkinan akan bertambah Kemungkinan ya? Iya Untuk syarat-syarat dan lain-lain sudah aman semua? Sudah semua, sudah berproses semuanya Kalau dari Nasdem, sudah berhati-hati KWK-nya Dari PKS Tadi Pak Haji Kasubila tanggal 21 Sentak, ya kan? Dari Gerindah pun sama Seperti itu, kalau Hanuran juga sama Rencana pendaftaran mengambil di tanggal 27 atau 28? Pendaftaran seperti ini Karena kita Nasdem itu ada kongres Tanggal 25 sampai tanggal 27 baru selesai kita Jadi kemungkinan kita akan daftar di 28 atau 29 Sementara Ketua Bapilu DPC Gerindra Kota Cirebon Fitrah Malik menyampaikan Dalam waktu dekat akan dilakukan deklarasi Bakal pasangan calon Eti Suhenri Dan koalisi Maju Bersama masih membuka diri Untuk partai lain yang siap bergabung Ini bakal ada deklarasi lagi gak ini? Kan banyak yang gabung Kita akan adakan deklarasi pasangan calon Dan kemudahan Kami juga tetap membuka Turang dan Membuka Membuka diri Untuk partai lain juga Untuk bisa bergabung kembali Kondisi Kita sudah fix Kita sudah fix Sementara ini ada 5 partai politik Yang sudah tergabung Dalam koalisi Maju Bersama Yanni Nasdem Gerindra PKS Hanura Dan PSI Husan Sadra RCTV Cirebon Terima kasih Sampai jumpa di video